Oke teman-teman balik lagi ke channel youtube saya dan di video kali ini saya pengen nge-review nih Dan ini review mobil baru dan ini dijual, dijual murah karena ini juga masih di pasaran tapi sudah dimodifikasi juga mobilnya Modifikasi simple dan kali ini adalah Mitsubishi Expander Sport tahun 2018 slow KM Barangnya mulus muter semuanya pokoknya masih istimewa banget Jadi buat yang lagi cari mobil MPV Expander dan ini nanti juga bisa di kredit untuk mobilnya Jadi pokoknya nanti langsung aja tanya-tanya via Whatsapp di kontak Whatsappnya nanti saya taruh di deskripsi atau di judul ya Oke untuk fiturnya sih Expander tahun 2018 ini sudah cukup komplit banget Tampilannya juga sudah garang ya karena ini adalah tipe sport Apalagi ini mobil sudah diganti dengan velg yang aftermarket Ini velg pakai velg HSR wheels ring 17 Bannya juga baru masih tebal semuanya Ukurannya 225 per 50 Jadi mobilnya kelihatan kayak bentek-bentek gimana gitu Tapi untuk suspensi ini masih standar Jadi mobilnya nggak diceperin sama sekali Masih standar banget Otomatis kenyamanan mobil ini masih terjaga Karena masih dalam kondisi standar teman-teman Nah untuk Expander Sport sendiri Karena ini dulunya sudah launching di awal tahun 2018 Pastinya reviewnya juga sudah banyak banget Yang review mobil Expander ini Tapi kali ini karena ini mobil juga dijual Nanti bakalan saya review secara lengkap Untuk harganya sendiri mobil ini bukan harga di 225 juta Kondisinya kayak gini Nanti velgnya juga kayak gini Dan yang aslinya masih dibawain juga Jadi masih seharga pasaran Tapi mobilnya sudah tampilannya kayak gini Dan ini low KM Kilometernya baru kisaran 29 ribuan Jadi 2 tahun itu baru dipakai 29 ribu kilometer Nah untuk sekelilingan bodi mobil ini Minim sekali baret Bahkan tidak ada teman-teman Kita bakalan lihat secara detail Karena kebanyakan mobil MPV itu baretnya di pojok-pojokan bumper ya Tapi ini mobil gak ada baret-baretnya sama sekali Di bagian ujung-ujung bumpernya Ini semuanya mulus, muter Karena mobil ini jarang banget dipakai ya Baru 29 ribu kilometer Untuk 2 tahun Saya rasa mobil ini memang jarang banget dipakai Dan ini juga sudah ada ketambahan variasi juga Di bagian lampu belakang Ini ada garnis semacam kayak motif karbon Untuk plat mobil ini plat AB Dan ini tangan pertama juga Jadi tangan pertama dari baru Belum balik nama juga Kemudian untuk tipe sport ini Ini dia memiliki Empat kamera ya teman-teman Jadi mobil ini sudah memiliki empat kamera Jadi fiturnya komplit banget Cuman sayang sih di belakang ini Belum ada rear defogger Tapi sudah ada wiper juga Untuk kaca film ini Pakai kaca film Konica Minolta Bawaan dari dealer ya Nah jadi untuk kameranya Itu ada di Untuk tipe sport ya Itu ada di spion Samping kanan Kiri Terus di Depan sini Dan juga di belakang Itu fungsinya untuk kamera mundur sih Yang belakang ya Oke kita Coba masuk Dan kuncinya sudah Killers entry Jadi ini tinggal kantongin aja sebenernya Ini tinggal pencet ini Kalau misalkan Sudah di kantongin Nah kebetulan mobil ini Sudah Di cover jok Toti Dan ini pengerjaannya Bagus banget Warnanya disesuaikan Sama warna door trim Dan juga dashboardnya Ini pakai warna hitam Dan pakai jahitan Benangnya itu warna merah Jadi kelihatan sport banget Ya namanya Expander sport Jadi kelihatan Lebih sporty Nah Mobilnya sendiri Ini sudah memiliki Fitur Cruise control Terus di bagian Setir ini juga Sudah Dibalut Dengan kulit Airbag Sudah airbag juga Terus disini ada Kontrol audio Terus karena sudah Kiles Ini tentunya sudah Engine start Stop juga Dan ini sudah Retract Untuk sepionnya Juga bisa Electric mirror Untuk Kelengkapan dari Mobil ini Ini juga Dibekali dengan Head unit Yang kalau Enggak salah Ini ukurannya adalah 9 in 9 in Kalau tidak salah Kalau salah Dibenerin Terus disini juga Kontrol AC nya Juga complete Bisa ke Beberapa arah Ke muka Muka dan kaki Ke kaki Terus ke depan Untuk menghilangkan Embun Sama ke kaki Dan ini Kedepan doang Di bagian Itu ya Misalkan Kalau hujan kan Biasanya ngembun banget Itu buat Ngelangin embun Terus ini ada Blower nya Ini tingkat Kedinginannya Ada socket 12V juga Terus ada Socket USB juga Disini Kebetulan mobil ini Transmisinya Automatic Dan masih Normal Terus disini Ada cup holder 2 Ada tempat penyimpanan Dan ini tempat penyimpanannya Cukup Rapi Cuman gak bisa Buat Apa Armrest ya Gak bisa buat Handrest Karena ini Pendek banget sih Pendek Terus Untuk Door trim Door trim Ini juga masih Rapi Masih bagus Ya karena ini Bahannya memang Material plastik Tapi Dengan motif Seperti Jahit-jahitan ya Tapi ini masih bagus Semuanya masih bagus Dari segala sisi Kita coba hidupkan Sorry Lupa Nah Oh sorry Kilometernya baru Di 27 ribu Bukan 29 ribu Tapi baru di 27 ribu Jadi memang mobil ini jarang banget Dipakainya ya Dan ini Nah ini baru dihidupin Kamera depannya Sudah kelihatan juga Langsung ngerekam Jadi bisa kayak Ini ya Kayak apa Deskamp Nah ini juga Sudah android Bisa google map Bisa nonton youtube Facebook Spotify Waze Bisa Koneksi ke bluetooth juga Aku aja Aku gak akan kuat Jadi Fiturnya tuh udah komplit banget Ini android nih Keren Jadi kayak gitu Mobilnya tuh canggih banget Temen-temen Dan tentunya Sudah double blower juga Double blower juga Oh iya Untuk setir ini Bisa diatur Juga untuk Tilt steering Dan juga Teleskopiknya Jadi disini Ada pengaturannya Nah ini diturunin Nah ini Jadi disetel Sama Kenyamanan kalian Untuk mobilnya Senyaman Gimana posisinya Nanti bisa diatur Nah ini dia Untuk jok tengahnya Jok tengahnya Juga masih Rapi juga Karena ini memang Cover joknya Baru sih Ini jok belakangnya Cukup luas juga Expander spot Nah untuk sistem Pengereman sendiri Mobil ini juga Sudah Memakai sistem Pengereman ABS Jadi Apa Keamanannya juga Terjaga sih Masih keren ya Mobilnya Mobil ini Buka harga Di 225 juta Dan itu Sudah kondisinya Kayak gini Low kilometer Lokasinya ada di Jogja Bisa di kredit Kalau misalkan di kredit Nanti paling ya DP minimal 70 jutaan lah 70 jutaan Nanti bisa Proses kredit juga Untuk velg Udah kayak gini Tenang aja Terus nanti Dibawain yang aslinya juga Mobilnya masih standar Ini belum pernah Diceper-ceperin Atau Apa Dipendekin lah Itu belum pernah Jadi Ini masih standar Cuman ganti velg aja Sama variasi-variasi Dikit Cover jok Mobilnya masih keren Oke Gitu dulu Untuk review Expander kali ini Thank you banget Udah nonton Jangan lupa Klik like Subscribe Dan tinggalkan komentar Buat yang cari Expander Ini saya sarankan nih Ini recommended banget Low kilometer Low kilometer Mobilnya bagus Sudah pakai velg variasi Dan juga Bisa di kredit Dan lokasinya di Jogja Oke Thank you banget Sampai jumpa di video Selanjutnya Sampai jumpa di video